Halo everybody, welcome back to my channel, saya Tarah, keberi kesempatan kali ini, saya Tarah akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk kita advance kredit Selkom 5 hingga 10 ringgit ya guys mungkin ramai juga yang tertanya-tanya bagaimana cara untuk advance kredit RM 5 ringgit ataupun 10 ringgit daripada Selkom sebelum kita lanjut untuk pembahasan video seterusnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan saksikan intro daripada Asia Utara oke guys, tujuan saya membuat konten pada kali ini adalah berbagi tutorial bagaimana untuk meminjam 5 ringgit ataupun 10 ringgit daripada Selkom oke, mungkin ramai juga yang tertanya-tanya bagaimana cara untuk mendapatkan 5 hingga 10 ringgit kredit Selkom ini pada kali ini, itulah yang saya dapat bagikan tutorialnya, dan kalau kita tengok ada di sinarakan di sebelah sini 1 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit, 5 ringgit, dan juga 10 ringgit ada di bagian sini, ketukuri-ketukuri dia kita boleh hantarkan SMS untuk menerima RM 10 ringgit kredit jadi untuk cas yang dikenakan kepada kredit yang kita pinjam, ada kategori-ketukuri di sini dimana kalau kita meminjam 1 ringgit, kita akan kena cas sebanyak 25 sen daripada Selkom masalahnya kalau kita isi kredit nanti, 10 ringgit, dia akan tolak 1 ringgit 25 sen jika kamu meminjam 2 ringgit, kamu akan kena cas sebanyak 60 sen jika kamu ada isi kredit nanti, ditolak sebanyak 2 ringgit 60 sen jika kamu ada meminjam sebanyak 5 ringgit, maka pil dia akan dikenakan sebanyak 80 sen jadi jika kamu nanti mengisi kredit, kamu akan ditolak sebanyak 5 ringgit 80 sen jangan salah paham ya, jika kamu meminjam sebanyak RM 10 ringgit kalau kita tengok ada sin area di sini, untuk 1 ringgit dan juga 2 ringgit ya itu kalau kamu meminjam 10 ringgit, semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan di luar sana yang sedang mencari bagaimana cara untuk dapatkan H1 10 ringgit sekian dan terima kasih selamat menikmati